Siapa sih ini? Siapa nih? Ini kan si Nova ya? Kalian inget nggak? Itu kan uang aku. Aku mau kasih pinjam sama siapa pun itu terserah aku dong. Sekarang ada pintu keluar. Kamu pergi. Ya udah, Berto. Aku pulang dulu ya. Baik bos. Soalnya aku sama istri itu cuma izin ngecek sawah. Ya aku mampir ke sini. Siapa bos? Oh iya bos, sebentar lagi temen saya itu mau ke rumah bos yang mau pinjam uang itu. Oh, yang temen kamu itu? Betul bos, dia katanya mau taruh mobilnya ya gadai gitu bos. Udah, udah. Nggak usah kamu taruh mobil dia di rumah. Aku percaya sama kamu. Kamu harus tanggung jawab. Aku nggak mau kenal sama ya yang mau pinjam uang itu. Yang penting kamu tanggung jawab. Ini temen kamu, aku nggak kenal. Baik bos. Ya udah, bentar lagi dia mau ke sini. Mau ke kamu nih. Kamu mau langsung ke rumah. Betul bos. Ya udah, saya tunggu di rumah ya. Siap bos. Saya cuma minta sama kamu. Kamu tanggung jawab. Siap bos. Saya pulang dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa nih? Siapa nih? Siapa nih? Siapa nih? Ini kan si Nova ya? Kalian ingat nggak? Ini si penjaga sound system itu yang dari SMP. Emang udah jaga sound system? Lebih tepatnya operator dia. Oh iya sekali. Aduh. Ini apa-apaan sih dia? Reset banget deh. Siapa nih? Eva, kamu bisa ngendarin sepeda motor nggak sih? Adi, Anggun, Angga, dan Dia. Kamu bisa ngendarin sepeda motor nggak sih? Loh. Kok bisa nyalain aku sih? Si Angga nih? Kan kamu yang ngitir banget. Eh kamu yang sembarangan, Van. Kan kamu langsung ngomotong kayak gini, Kak? Kamu di tengah. Tuh. Coba kamu di pinggir. Kan ini nggak bisa nggak? Kalau kita harus gantian. Kamu di pinggir bisa kalau di pinggir. Gak usah sosa-sosa naik motor mahal. Paling juga sepeda motor ini bukan punya kamu kan? Paling juga pinjem. Pantes kamu nggak bisa ngendarainnya. Ya iyalah dia pinjem. Mungkin dia punya motor. Iya di ini kan sepeda motor mahal. Orang sound system punya motor seperti ini. Ya nggak mungkin banget lah. Maksud kamu apa sound system? Kan kamu dari dulu kan? Jadi sound system kan dari SEPA? Ya kan. Ya kan itu punya bapak aku sendiri. Sound system aku yang jagain. Itu kan punya bapak aku sendiri. Aduh bangga banget punya sound system. Lah emang kenapa? Emang kamu tahu keadaan aku sekarang gimana? Bentar-bentar. Bentar-bentar ya di bawah. Jadi gini nih ceritanya kalian nih ngehina aku. Karena aku dulu kerja sound system. Penjaga sound system. Dan nggak layak naik. Iya sepeda motor mahal kayak gini. Gara-gara kalian naik mobil nih. Ya iya. Perbandingannya gitu tau. Kok ragu ya iya lagi banget sih di. Lah emang iya. Aduh bentar deh Val. Lagen. Kamu meskipun mau punya sepeda motor kayak gini. Pendapatan dari kamu jaga sound system. Itu butuh berapa tahun buat punya sepeda motor kayak gini. Ini mahal. Ini punya aku sendiri kok dia. Ini punya istri aku. Ini punya kamu kan. Mana mungkin kamu bisa beli sepeda motor ini. Ini mahal loh Val. Kerjaan kamu cuman cek. Lo 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 cek cek cek. Mungkin ngedi aja lagi acup gitu ya. Udah udah lah. Mending aku nggak ngeladenin kalian ya berempat. Karena dari dulu kalian ya sifatnya kayak gini. Kalau sudah kalah mah. Mau melarikan diri. Biasalah di. Takut. Aku. Jujur ya. Aku emang dulu. Menjaga sound system punya ayahku sendiri. Tapi. Bukan berarti. Aku nggak bisa bangkit dong. Bangkit dari mana? Bangkit dari alam. Kalian mau kemana nih keren-keren pakai sepatu kayak gini. Itu bukan urusan kamu. Kita nih orang penting. Kita jelas ada kepentingan kalau keluar. Ya kalau kayak kamu kan pasti keluar cuma mau jaga sound system. Mau ngecek tuh sound systemnya. Iya kan? Bener banget. Gimana? Rame? Bulan-bulan ini? Aduh kayaknya lagi sepi. Lagi pandemi juga musim hujan sepi kali. Oh iya. Alhamdulillah kok. Sekarang malah. Aku nggak kerja sendiri. Aku juga punya karyawan. Aduh. Karyawan. Belaga banget kamu Val. Sesuatu punya karyawan. Emang kamu bisa bayar orang. Eh Val ini kamu kaca aja deh. Ini kacanya kayak enggak. Aduh ini kaca terlalu mahal untuk Noval. Udah udah jangan pegang-pegang juga ya. Meskipun kamu sombong naik mobil. Jangan pegang-pegang vespa aku kayak gini. Eh sombong sekali sih Noval. Iya. Si penjaga sound system sombongnya minta ampu. Yang sombongan kalian. Mentang-mentang kalian mau nabrak aku. Kalian mentang-mentang naik mobil. Biasanya ketemu temen ya nyapa dengan baik lah. Masa kayak gini. Aduh. Nggak ada perubahan dari kalian. Nyapa yang baik. Halo Noval. Si penjaga sound system. Yaudah lah. Aduh so sibuk banget nih orang. Aku nggak ada kerjaan juga ngeladain kalian. Masih banyak lebih penting dari kalian yang sombong. Ya udah cepetan cek ya sound system kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pakir di belakang mobil itu aja ya. Siap. Oh iya. Iya. Rumahnya gede banget ya. Iya. Gede banget. Aduh yuk, kita turun. Aduh. 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 ngomongin dong ada temennya Berto gitu oh iya iya tunggu sini sebentar ya saya susul sejuk dulu ya baik tunggu sebentar eh kayaknya ini sepeda yang dinaikin Sinoval deh masa sih nggak mungkin lagi emang cuma Sinoval yang bisa naik sepeda motor kayak gitu ya jelas lebih cocok yang punya rumah inilah yang motor gitu apa pinjem Novel ya masa iya pinjem kesini pasti pinjem lah ya iyalah dia pinjem mana mungkin dia punya rumah kayak gini Edi kita datang ke sini mau pinjem uang-uang sangat besar mana ada novel uang segitu tapi juga sih bisa mungkin eh apa mungkin ya novel punya rumah segede ini tapi bisa jadi gah aduh mungkin cuman penjaga iya tapi mungkin ya udah udah sukses halah kamu kok gitu sih emang sukses itu gampang secara instan gitu bisa-bisa novel langsung punya rumah besar kayak gini enggak mungkin lagun gimana sih emang ada teman siapa di depan mungkin temennya si Berto oh gitu soalnya mas novelnya lagi di kamar mandi tuh oh iya ada ada siapa mas novel dimana lagi di mana-mana emang ada siapa sih di depan ada temen saya penting ke mas novel ya udah masuk aja yuk oh nggak apa-apa ya di sini aja di sini aja bu soalnya iya lagi Oh ngapain kalian kesini ngapain datang ke rumah saya ini rumah kamu kenapa kaget kayak gitu nah ini suami ibu sang ini ada apa sih oh kamu mau minta tolong ya matikan air di atas ya eh ini kayak di sinetron sinetron ya karma orang yang menghina itu tidak lama ternyata kalian datang ke rumah saya ngapain eh Berto ya bos bentar-bentar jangan bilang kalau yang mau pinjam uang sama saya itu mereka siap betul bos mereka semua ha betul bos tadi kalian ketawa lepas karena saya dulu anak ya anak seorang yang cuma punya subsystem dan aku jaga sendiri sekarang kalian nggak malu kalian datang kesini mau apa kalian mau pinjam uang sama saya dan jumlah uang itu tidak kecil itu besar ini kenapa sih ada apa tadi aku kan ke sawah nih yang aku izin sama kamu untuk cek sawah yang di sana jalan pelita tadi siang Nah aku wampir ke rumah si Berto aku belum belum cerita sama kamu sayang kalau temen si Berto ini mau pinjam uang sama saya dia mau gadaikan mobilnya aku bilang ya nggak usah karena ya harus Berto tanggung jawab tapi nah tapi orang empat ini tadi menghina aku sampai mau nabrak aku emang mereka kenal sama kamu dia temen aku sayang mereka semua temen sekolah aku dan sejak sekolah aku pernah cerita sama kamu aku jagain son ayah aku dianggap sama mereka nggak bisa sukses karena cuma ya penjaga son Oh jadi gitu ceritanya ya persis udah-udah eh kalian ya mending kalian tuh lihat di sana ada pintu keluar rumah aku mending kalian bawa nih mobil yang kalian bangga-banggakan tadi menghina aku kalian bisa langsung pergi dari sini loh itu kan uang aku aku mau kasih pinjam pinjam sama siapapun itu terserah aku dong sekarang mau tuh ada pintu keluar kamu pergi sayang kamu lihat kayak gitu dong kasih pinjam aja sayang kamu tahu enggak aku tadi direndahkan sama mereka iya aku tahu kamu direndahin tapi kan enggak enggak harus kan Bos mohon maaf ini sebenarnya ada apa bos ya seperti yang aku bilang tadi aku waktu ke rumah kamu tuh di gang kamu aku mau ditabrak sama mereka dan dia bilang motor istri aku ini aku pinjam karena mereka dari dulu ya enggak sama-sama dia anak orang mampu aku orang enggak punya cuma punya bisnis sound system saya saya enggak papa dipinjemin aja yang kan kayak gitu nggak harus kamu bahas dengan kayak gini kan apalah dipinjemin aja ya udah sayang ini semua karena kamu ya posisi bos mereka saya minta tolong jangan dikasih pinjam bos betul kita semua butuh uangnya tuh biar udah 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 ini semua karena istri saya dan aku percaya sama kamu, aku minta mobilnya taruh aja disini ya untuk kalian ya saya dulu memang seorang bisnis sound system yang diundang orang nikahan, orang hajatan dan saya jaga sendiri itu punya ayah saya tapi bukan berarti saya gak bisa untuk sukses ke depannya karena apa? rejeki hanya Allah yang tahu hati aku masih luka biar kapan-kapan kamu main aja kesini, saya masih kecewa atas kata-kata kalian tadi yaudah Bertuh, atasin bentar lagi kamu saya tunggu di ruangan saya ambil uangnya sama saya, mobilnya taruh sana aja yaudah mbak mas, kebutuhannya biar bang Bertuh aja ya makasih ya bu kan benar, apa kata aku ini punya novel kamu gimana gak? kamu malu-maluin nama saya aja itu bus besar saya loh, mana aku tahu Berto aku kan gak tahu setahu aku novel itu cuman penjaga sound system yaudah, saya urusin uang kamu mana kuci mobilnya? tunggu sebentar terus, kita mau naik apa? ya kita mau naik apa? kan mobilnya taruh disini gak? iya udahlah, kita naik grab aja yang penting kita kan udah dapet uangnya yaudah kamu yang bayarin ya grabnya yaudah tenang aja kita tungguin aja ya si Berto ya yaudah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati